Intro Sejak 6 bulan terakhir, Rahmat Aulia, pocah 11 tahun asal Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh, menjadi pahlawan karena viral membawa ayahnya berobat menggunakan becak motor setiap 10 hari sekali dengan jarak tempuh 230 km selama 5 jam lebih. Kini ayahnya sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Cudmetia, Aceh Utara. Ditemui pada Senin 30 Januari, diketahui sang ayah Rusli Yusuf yang berusia 46 tahun menderita kelainan hati selama 6 tahun terakhir. Penyakit tersebut mengakibatkan pembengkakan di perut karena dipenuhi oleh cairan. Guna mengurangi rasa sakit tersebut, cairan harus disedot setiap 10 hingga 15 hari sekali. Pengobatan tersebut terdekat hanya bisa dilakukan di RSU Cudmetia, Aceh Utara dan RSU Zainal Abidin, Banda Aceh. Sebelumnya, sang ibu yang selalu membawa Rusli untuk melakukan pengobatan. Akan tetapi, sang ibu meninggal pada Agustus tahun 2022 lalu. Sejak itu, si bocah 11 tahun lah yang harus mengantar ayahnya pulang pergi ke rumah sakit secara rutin. Sebagai kepala keluarga, Rahmat menjadi tulang punggung keluarga dengan menarik pukat. Rahmat mengatakan ia sudah membawa ayahnya ke rumah sakit dengan beca 10 kali lebih dalam 6 bulan terakhir untuk berobat. Penghasilan ia peroleh dalam kisaran Rp70.000 hingga Rp100.000 per hari, tergantung hasil tangkapan ikan. Ia membutuhkan uang minimal Rp1 juta untuk setiap kali membawa ayahnya berobat. Terima kasih. Berbuka 10 kali, udah nunggu lah. Berarti 10 kali bulak-balik ke sini, nebeca, ya? Itu biasanya biaya sehari-hari, Rahmat pakai apa? Berarti ada orang yang kasih gelongkat, nanti aku taruh sendiri. Kerja apa, Rahmat? Tarik pukat. Tarik pukat. Jadi setiap hari pulang sekolah? Iya, sore, 1 juta. 1 juta setiap sekali bawa, ya? 1 juta. Tapi ini pakai BPJS ya, untuk biaya yang jaga sama biaya bawa. Dr. Hari juga menyampaikan wewenang penyediaan ambulan untuk antarjemput pasien ada di Dinas Kesehatan Daerah Setempat, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Pidijaya. RS Ucut Metia beberapa kali merawat Rusli Yusuf karena sang anak selalu membawa pasien ke Aceh Utara daripada ke Banda Aceh. Untuk biaya pengobatan, ayah dari Rahmat ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Setelah viral, saat ini bantuan donasi dari berbagai pihak juga terus berdatangan demi meringankan beban hidup Rahmat Aulia yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga dan perawat sang ayah. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!